salam sehat salam tani salam ternak dan sukses selalu para sedulur saya sedang berada di kolam sedulur mau membersihkan enceng dan tanaman air tawar ini tetapi sedulur ini semua bisa menjadi pakan alternatif ya ini apu-apu ini ada kangkung ini ada krema ini sering ini menjadi lalapan dan juga itu ada enceng gondok enceng gondok muda dan krema ini bisa kita ambil untuk kita jadikan jadi pakan alternatif bagaimana caranya ini dia ikuti walaupun tutorial singkat tapi inilah enceng gondok sama tanaman air tawar khususnya krema dan enceng gondok itu kita manfaatkan untuk pakan alternatif dari bebek petelur entok maupun ayam kita simak tutorial berikut Oh ya jangan lupa bagi yang baru masuk channel ini untuk like subscribe dan komen tindakan pertama setelah kita mengambil enceng dan dedaunan ya seperti ini enceng dan ini daun bunda atau krema ini maka yang kita pertama lakukan adalah mengiris-iris ya pelan-pelan harus halus mencincangnya kalau perlu kita cincang secara halus kita iris tipis-tipis sehingga diandaikan pada akhirnya kita mendapatkan ya hasil demikian ini ya hasil dari irisan hasil dari cincangan daunan tersebut nah untuk kemudian nanti ini kita akan masukkan ke dalam ember nah tindakan ketiga nanti adalah mencampurkan potongan-potongan encing ini di daunan sawah ini dengan tadi racikan dari nasi aking sama tepung ikan yang sudah dicampurkan air panas ya di nasi aking sama tepung ikan dicampur air panas dulu diaduk rata ditunggu dia sampai agak lunak baru dicampurkan ke dalam racikan atau potongan-potongan irisan-irisan dari enceng ini yang pada akhirnya nanti akan disajikan untuk makan sore dari bebek-bebek ini bisa dikasih ke ayam bisa juga dikasih ke entok atau bebek nah ini akan kita selesaikan dulu sedulur ini tepung ikan limbah dari ikan nasin nah ini kita punya stok satu mangkok saja cukup untuk campuran ya dari enceng gondok sama daun bunda daun kremah bahan kedua untuk menambah lesatnya makanan organik buat bebek maupun ayam tersebut ini adalah nasi aking ya Nah ini tadi tepung ikan itu ya ini ada menir tapi kita tidak gunakan terakhir nanti sedulur ketika kita sudah campurkan ini dengan air panas baru masukkan tadi itu enceng gondok ya encengnya di daunan segar tersebut terakhir sebelum kita sajikan kita akan tambahkan dedak ya terakhir satu mangkok saja juga nasi aking dan tepung ikan ini diberikan air panas aduk merata untuk ditunggu beberapa menit tiga menit atau lima menit lah maksimal untuk kemudian nanti dituang ke dalam irisan enceng dan dedaunan sawah ini kita tutup untuk mengurangi cepatnya dingin setelah beberapa lama ini sekarang kita tuang kita aduk kita aduk kita tutup sedulur untuk pada akhirnya nanti siap disajikan dimakan sedulur jadi enceng dapat kita manfaatkan dan bedaunan di sawah yang segar yang masih muda dapat menjadi pakan organik tambahan buat bebek kita ya ini relatif dimakan ya dan ya kalau dilihat itu tempatnya tinggal sedikit lagi sedulur salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada riskinya ditambahkan dan semakin dimudahkan dan kesehatan keluarga selalu maksimal oh iya bagi yang masuk channel ini jangan lupa untuk like subscribe dan komen tuh dia sedulur nah iya 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 salam sehat salam ternak salam budidaya racikan encengnya ditinggal eh ini dia habis dulu jadi enceng bisa dijadikan pakan alternatif minimal untuk men-supply suplemen vitamin, mineral buat bebek kita, salam sehat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati